Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berlarilah ketika kamu bisa Berjalanlah jika harus Merangkak jika perlu Tapi jangan pernah untuk menyerah Hai, welcome back to my channel Rafiqah Al Majid Channel seputar ibu rumah tangga Yang hidup sederhana Yang keseharianya selalu bersih-bersih rumah Selalu masak-masak Dan di video kali ini Aku tuh gak lagi bersih-bersih Gak lagi masak-masak Tapi kali ini aku mau share kegiatan aku Yaitu belanja bulanan Oke, dan kali ini aku udah berada Di agen, apa ini ya Namanya Toserba ya teman-teman ya Aku ditemenin sama anak aku Yang cowok, kakak Panji Ini kita mau belanja bulanan ya teman-teman Oke, sebelumnya Aku mau nyapa-nyapa dulu Buat teman-teman online aku Halo, hai Hai moms, hai teman-teman semua Gimana kabarnya hari ini Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya Semoga yang sakit Segera dikasih kesembuhan Dan semoga yang sehat Tetap terus sehat ya teman-teman ya Dan yang lagi mager Semoga cepat dikasih energi Cepat dikasih semangat lagi Dan buat yang baru bergabung di channel aku Selamat datang di channel Rafiko Halmajid Channel seputar ibu rumah tangga Yang isinya tentang bersih-bersih Tentang masak-masak Daily vlog Food preparation Belanja bulanan Belanja mingguan Pokoknya konten-konten yang berkaitan dengan Kegiatan ibu rumah tangga ya teman-teman Terima kasih ya yang udah mau klik video ini Semoga mau nonton videonya sampai selesai Dan semoga kalian tuh gak bosen-bosen Lihat video aku Gak bosen-bosen denger suara aku Yang gak ada merdu-merdunya ini Dan buat teman-teman yang belum subscribe channel aku Kalian bisa subscribe ya teman-teman ya Oke balik lagi di video Share kegiatan hari ini Belanja bulanan Ini bulan Maret Dan ini aku tadi udah milih-milih Sampo Aneka sabun ya Sabun ini deterjen Cair Ada yang colek Ini sabun colek Aku biasanya pake buat Nyuci sendal ya teman-teman ya Nyuci sendal sama nyuci lap-lap dapur Dan ini aku juga beli Ada permen mil kita Ini kakak panji yang request Minta permen lollipop Terus aku beli juga ini Kental manis Dan ini disini banyak banget ya teman-teman ya Ini produk-produk rumah tangga Ada sabun Ada pasta gigi Semuanya lengkap disini Ini ada juga aku beli tepung Satu kilo Lanjut aku mau beli juga Agar-agar Dan aneka jelly-jelly gitu ya Karena anak-anak aku tuh Pada suka Ini Dan disini tuh lengkap banget ya Untuk varian agar-agar Dan jelly-jellyan ya teman-teman ya Dan untuk teman-teman aku Ini kalian udah pada belanja bulanan belum? Dan kalian tuh lebih suka belanja dimana? Di minimarket Di supermarket Atau di tempat grosiran Yang kayak aku gini Kalau aku sukanya di tempat grosiran seperti ini ya teman-teman Selain harganya lebih murah Lebih terjangkau Daripada di supermarket atau minimarket Disini tuh lengkap banget Untuk kebutuhan dapur Kebutuhan rumah tangga Dari kebutuhan mandi Sampai masak ada semua Oke ini aku lanjut Milih-milih belanjaan ya teman-teman Sambil kita ngobrol-ngobrol Karena sebentar lagi tuh udah memasuki bulan Ramadan ya teman-teman Jadi ini aku juga sekalian mau stok Bahan-bahan untuk ini puasa nanti Jadi bulan ini belanjanya lumayan banyak Biar sekalian belanjanya Kalau biasanya kalau puasa tuh Males keluar gitu ya teman-teman Males belanja Mager Bawaannya pengen di rumah aja Paling kalau keluar rumah itu Pas sore hari gitu Ngabuburit Nyari-nyari takjil Selebihnya ya udah Di rumah aja Untuk persiapan puasa tahun ini Gimana nih teman-teman Udah nyiapin apa aja Kalau aku nanti tuh pengennya Mau stok kayak bumbu gitu ya teman-teman ya Bumbu dapur gitu yang apa namanya Yang dihalusin Terus disimpan di kulkas gitu ya teman-teman Biar nanti kalau masak kita gak perlu lagi ngulek-ngulek atau ngeblender Tinggal ngambil aja dari kulkas Tinggal disendokin gitu Insya Allah nanti kalau aku udah bikin bumbunya Nanti aku bakal share ke video ya teman-teman ya Bakal aku upload Alhamdulillah gak kerasa sambil belanja Sambil ngobrol-ngobrol Dan ini udah selesai Udah nyampe rumah Aku mau langsung natain belanjaan aku ya teman-teman ya Biar gak berantakan Dan ini juga tadi aku mampir beli beras Untuk beras biasanya sebulan itu aku habis sekitar 20 liter ya teman-teman ya Kalau teman-teman gimana nih Sebulan bisa habis berapa liter nih untuk beras Tadi juga ini belum semua kebeli ya teman-teman ya Belum beli pampers Karena tadi kan kita bawa motor ya Dan ini udah gak muat motornya Jadi yaudah untuk pampers kita belinya besok aja Kebetulan stoknya juga masih ada Gak habis-habis banget Oke lanjut share lagi Ini aku keluarin dulu belanjaan aku dari plastik Kalau gak dividioin Gak dibikin konten Biasanya aku langsung masukin aja ya ke lemari ya teman-teman Tapi berhubung ini dibikin konten Dividioin Jadi aku keluarin dulu seperti ini Aku tatain dulu di meja dapur Aku keluarin semua Masya Allah Alhamdulillah Kalau udah belanja bulanan kayak gini Rada tenang ya teman-teman ya Dan aku tuh juga mau ngucapin banyak-banyak terima kasih Buat teman-teman yang udah subscribe channel aku Yang udah support aku Terima kasih banyak Karena support dari kalian tuh sangat berarti banget buat aku Dan buat yang belum subscribe Kalian bisa subscribe channel aku ya teman-teman Lanjut share video Ini aku keluarin semua belanjaan aku dari plastik Alhamdulillah meskipun belum kebeli semua Tapi seenggaknya ada stok gitu Untuk beberapa minggu Bahkan bisa satu bulan ya teman-teman Meskipun belum lengkap Seperti tadi tuh aku belum beli gula ya Tadi di agen untuk gula kemasannya tuh kosong ya teman-teman Tinggal gula curah Dan harganya juga sama aja Jadi aku nanti mau beli di minimarket aja Kemarin aku lihat harganya masih 13.500 untuk gula kemasan Jadi aku mah kalau beli barang itu gak di satu tempat ya teman-teman Kadang ya Kalau misalkan disana abis Nanti aku bakal nyari di tempat lain Seperti ini tadi itu mie instan Aku beli di minimarket Harganya itu cuma 13.500 Untuk varian yang goreng maupun yang kuah Jatuhnya tuh lebih murah ya ketimbang di toko Jadi aku milih di minimarket Lanjut share video lagi Ini untuk deterjen Aku biasa ya pilih deterjen yang cair ya teman-teman Dan aku juga pilihnya nih yang sachet Seperti ini nanti aku potongin Jadi seperti ini Jadi nanti biar gampang Kalau mau pakai tinggal Gak usah motong-motongin lagi Ini aku tatain seperti ini Dan tempat buat wadah Deterjennya juga ini dari Bekas Bekas kardus paketan ya teman-teman ya Untuk stok sampo juga aku beli yang sachetan Seperti ini ya teman-teman ya Ini aku juga potong-potong Seperti ini aku taruh di wadah Biar nanti gampang Kalau mau pakai Gak usah motong-motongin lagi Kalau teman-teman di rumah Gimana nih? Tim yang pakai deterjen cair Yang botolan Atau yang sachetan kayak aku Terus sampo juga seperti apa? Kalau aku emang pilih yang sachet ya teman-teman ya Karena bisa sekali pakai gitu Langsung dibuang ya Soalnya dulu juga pernah ya Beli sampo yang botolan gitu Dan ternyata cepat abis Dan jatuhnya tuh lebih boros Dan sering juga dibuat mainan anak-anak gitu ya Belum nyampe abis Udah dimasukin air Itu botol samponya Jadi mubazir Jadi abis itu aku Beralih ke sachet ya teman-teman ya Jatuhnya lebih Lebih hemat Lebih irit Dan gak dibuat mainan sama anak-anak Lanjut ini aku Motong-motongin Kental manis ya teman-teman Sama ini juga Aku potongin juga Ada terasi Jadi biar nanti Gampang ngambilnya Gak usah potong-potong lagi Aku taruh di wadah Dan untuk beres-beres Belanjaan kali ini Aku ditemunin sama anak aku yang cewek Tadi yang pas belanja kan Ditemunin sama anak aku yang cowok Nah pas beres-beres ini Gantian aku ditemunin sama anak aku yang cewek Adik Michelle Lanjut ya teman-teman Aku mau beres-beresin ini Memasuk-masukin ke lemari Ini aku Stoknya masih Ditaruh di lemari Piring seperti ini ya teman-teman Belum punya lemari Khusus stok buat makanan Jadi masih campur-campur Ini ada stok makanan Ada piring Ada mangkok Semua masuk disitu Seperti ini Aku masuk-masukin Yang bagian yang masih kosong Aku isi Semoga suatu hari Nanti bisa kebeli ya Bisa punya Rak khususus buat stok makanan Seperti teman-teman yang lainnya Lanjut ini aku mau isi ulang tisu Karena tisu aku udah mulai habis Tadi tinggal dikit Aku keluarin aja Aku ganti yang baru Seperti ini Lanjut aku juga mau Ini naruhin Susu Aku pindahin dulu ke toplesnya Ini susu untuk kakak panji Biasanya sebulan tuh habis dua ya teman-teman Tapi ini tadi aku baru beli satu aja Karena dia kan kemarin tuh Biasanya rasa coklat Dan karena rasa coklatnya tuh habis Tinggal rasa madu Jadi aku beli satu aja ya teman-teman Soalnya kadang dia tuh suka bosen Habis ini minta coklat Jadi aku gak stok banyak-banyak Terus yang ini Susu buat adik Michelle Untuk adik Michelle Aku baru beliin ini ya teman-teman Baru pertama kali Aku cobain dulu Makanya aku cuma beli satu Karena adik Michelle juga masih asih Tapi dia tuh Sering minta susu ya Kalau Lihat kakaknya tuh Minum susu Jadi aku beliin aja Oke Untuk video kali ini Sekian dulu ya teman-teman Semoga bermanfaat Semoga menginspirasi Jangan lupa Like, komen, dan subscribe channel aku See you next video ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa